Berita duka seorang gadis remaja hanyut dan diduga terkambuaya terjadi di Sungai Lintas Barat Desa Tua Paya Bintan. Berita duka seorang gadis berusia antara 10-13 tahun hanyut diterkambuaya dekat Sungai Delimbatan Lintas Barat, km 17 Desa Tua Paya Selatan, Senin 25 April 2022. Diketahui korban bernama Rina, seorang pelajar tinggal bersama sang kakek bernama Airisi. Namun sang kakek tidak mengatasi kejadiannya. Awal dari kejadian, adik sang kakek bernama Zainal Arifin, adik Airisi, mengajak korban mencari kerang di lokasi sungai tersebut. Menurut saksi Triuno, 48 tahun, menulis kejadian sekira pukul 15 WIB. Korban bersama adik sang kakek dan temannya, Aisyah mencari kerang di tepi danau di bawah jembatan km 17 dan saat mencari kerang tiba-tiba korban sudah tidak nampak. Kemudian kakek bersama Aisyah mencari keberadaan korban. Tidak berapa lama mencari, kakek melihat sekor buaya membawa atau menyerik tubuh korban. Kejadian ini membuat panik. Begitu pula setelah beberapa malam kejadian, banyak warga menyaksikan kejadian tersebut. Menurut warga yang menyaksikan, tubuh korban sempat timbul beberapa kali ke permukaan. Ya, tadi sempat timbul tiga kali, korban tampak timbul posisi badan korban di mulut buaya. Betul pakai baju merah muda, kata warga di lokasi saat melihat kejadian di atas jembatan. Hingga berita yang ditemukan, korban belum ditemukan. Sanas Tanjung Pinang masih melakukan pencarian di lokasi tersebut. Kirman foto video dari Agus Kinting. Raporan Warta Kepi Biro, Tanjung Pinang Bintang. Terima kasih. Jangan teriak, jangan teriak. Kejaksaan dari sini, kejaksaan. Jangan teriak. Jangan teriak, jangan teriak. Ada di sini. Itu bapaknya itu? Aku puluh di sini. Itu orang malunya di situ. Itu bapaknya ya yang baju hitam? Dia lari ke sini nanti ni? Itu itu, isi itu bang tadi. Baju merah dia bang. Itu itu. Nanti dia lebih setidaknya. Di video-video bang. Di video-video ya? Ada tadi dapat. Saya udah siapin memang. Oh itu Apa itu? Celana merah Diambil buah ya Itu di bawah buah ya itu Iya